Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat, di sini kami akan memenuhi salah satu. Tugas praktikum farmakologi 2 yaitu analisis obat hipoblikemia. Oral pada hewan uji. Siapkan alat yang akan digunakan. Siapkan juga bahan yang akan digunakan. Mencit dikelompokkan menjadi 3 kelompok masing-masing. Kelompok terdiri dari 4 mencit. Timbang masing-masing mencit kemudian catat bobot. Tiap-tiap mencit sebelum diberi perlakuan. Ukur kadar-kadar glukosa mencit. Jangan lupa catat hasil yang diperolah. Inilah sekilas hasil dari mencit sebelum diberi perlakuan. Lakukan pembuatan larutan glukosa dengan melarutkan serbu. Glukosa menggunakan aquades. Aduk sampai homogen. Kemudian tiap-tiap mencit diberi. Larutan glukosa 5% dengan dosis 1-2, 5 gram per kilogram BB secara oral. Kemudian periksa kembali hasil gula darah. Dari tiap-tiap mencit setelah diberikan glukosa, catat hasilnya. Lakukan pembuatan larutan metformin dengan melarutkannya. Menggunakan aquades. Aduk sampai homogen. Kemudian lakukan juga pembuatan larutan acar bosu dengan melarutkan. Menggunakan aquades. Aduk sampai homogen. Lakukan pembuatan siam cena sebagai kontrol dengan melarutkan. Dengan aquades panas. Aduk sampai homogen. Kelompok pertama. Setelah ditunggu, selama 5 menit berikan tiap-tiap mencit menggunakan larutan acar bos dengan dosis yang telah dihitung. Kemudian kelompok kedua. Berikan tiap-tiap mencit menggunakan larutan metformin dengan dosis yang telah dihitung. Kemudian kelompok ketiga. Berikan tiap-tiap mencit menggunakan larutan cem cena sebagai kontrol dengan dosis yang telah dihitung. Mencit dibiarkan. Kemudian ukur kadar. Gula darah setiap 20 menit sekali. Selama 60 menit. Catat hasil gula darah akhir dari yang diperolah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.